Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami GR Teknik nanti kita akan mempelajari sistem power steering hidrolik bersama-sama dari tujuan, komponen dan cara kerjanya oke, sistem power steering itu banyak macamnya yang pertama ada sistem power steering hidrolik yang nanti kita akan pelajari yang selanjutnya ada sistem power steering elektronik atau sering kita sebut EPS terus ada perbatuan antara hidrolik dan elektronik sering kita sebut hidroelektrik power steering setelah kita memahami jenis-jenis dari sistem power steering kita harus tahu apa si tujuan dari sistem power steering ketika kita memiliki mobil kita akan melakukan manuver berbelok ke kanan maupun ke kiri dengan cara memutar steering wheelnya atau roda pengemudi nah, semakin besar kendaraan seperti truk ya tanpa adanya sistem power steering maka tenaga yang dibutuhkan untuk memutar roda kemudi atau steering wheelnya ini akan membutuhkan tenaga yang cukup besar maka sistem power steering ini hadir ya untuk meningkatkan tenaga yang diperlukan untuk memutar steering wheelnya atau roda pengemudi ya kalau rata-rata ya kendaraan umum ya tanpa adanya sistem power steering ya itu kisaran 2-4 kilo ya kendaraan umum ya tapi adanya sistem power steering ya kita hanya memutarkan steering wheel ini kisaran setengah kilo sampai 1 kilo ya akan terasa ringan nah itu fungsi dari sistem power steering meningkatkan tenaga ya yang diperlukan untuk memutarkan steering wheelnya ini ya jadi tenaga yang kita keluarkan akan terasa ringan nah di sisi lain ya tenaga yang kita keluarkan kecil tapi gaya yang dihasilkan ini juga akan optimal ya akan sesuai dengan apa yang diharapkan ya karena ada bantuan dari sistem power steering terus setelah kita memahami tujuan ya kita harus memahami komponen-komponennya hidrolik ya jadi disini hidrolik memanfaatkan adanya fluida ya fluida itu oli ya yang mengalir pada atau di dalam sistem power steering ya kita menggunakan fluida oke komponen fan pump ya atau pompa nah pompa ini ya berfungsi untuk menekan fluida ya ke dalam sistem nah pompa ini digerakkan oleh puli ya melalui atau dihubungkan menggunakan bel kalau kendaraan tidak jalan atau tidak dinyalakan otomatis puli akan diam ya tidak bergerak maka sistem ini juga tidak akan berfungsi maka kalau kita sistem power steering hidrolik kita harus menyalakan mesinnya terlebih dahulu itu ya terus di atas ini ada reservoir tank ya sebagai penampung fluida tadi ya oli dari power steering ya terus selanjutnya disini ada steering wheel nya atau roda pengemudi ya yang bersentuhan langsung dengan tangan kita ya yang digerakkan ke kanan maupun ke kiri nah ini terus disini ada oil line ya atau pipa-pipa ya disini yang warna hijau ini ya dari arah pompa ke power cylinder ini merupakan high pressure ya tekanan tinggi ya kisaran 80 kilogram per centimeter persegi ya terus disini yang warna alirnya warna kuning ini adalah low pressure atau tekanan rendah oh ya di dalam oli ini di dalam pompa ini ada pengontrolnya ya daya valve nya ya akan mengembalikan ya tekanan ke reservoir tank atau oli ke reservoir tank jika melebihi 80 kilogram per centimeter persegi jadi tidak mungkin untuk overload ya oke selanjutnya ini ada rotary valve ini poin utama pada sistem power steering ini yang mengatur control valve yang mengatur aliran dari fluidanya ke kanan maupun ke kiri nah ini yang mengatur disini disini ada lubang lubangnya kita gambarkan disini lubang dari pompa ini ke chamber power cylinder ke arah power cylinder chamber kanan maupun ke kiri ini kanan ke kiri terus ini ada reservoir yang warna kuning ke reservoir nah ini dalamnya pada rotary valve atau control valve nah terus disini ada rack end ya oh ya di dalam power cylinder ini ada pistonnya pistonnya yang akan menekan ke kanan maupun kiri ya untuk menambah tenaga pada gerakan roda kemudi ya terus disini ada rack end terus disini ada pinion yang bergerak ini ya yang bergerak ini pinion terus ini ada rack nya terus disini ada tirot end ya penghujung dari tirot nya terus disini ada boot steering ya seperti karet ya penutup agar terhindar dari kotoran debu ya nah disini ada steering knuckle ya berhubungan dengan tirot end ya steering knuckle ini ada dudukan dari roda bagian depan ini terus ini saya ilustrasikan adanya disrotor atau cakram ya disini rotornya maksudnya nah ini merupakan komponen-komponen pada sistem power steering setelah kita memahami komponen-komponennya kita harus tahu cara kerjanya nah oke jadi yang pertama ya aliran yang pertama oli ini atau fluida ini akan ditekan ya oleh pompa ya yang dikontrol oleh rail valve ya nah pompa ini digerakkan oleh pulley melalui belnya akan dipompa fluidanya menuju ke arah power cylinder disini ada chamber kanan maupun chamber kiri ya nah sebelum masuk ke power cylinder ini ada namanya rotary valve yang akan mengatur aliran fluidanya maupun kanan dan kiri nah kalau posisi seperti ini ya ini berjalan lurus ya menekannya sama ya tidak ada gerakan ke kanan maupun ke kiri nah nah ini akan sama bagaimana pak ini nanti kelebihan ya tidak karena ini sudah dikontrol oleh rail valve nya ya jadi ketika 80 kg per cm persegi ini akan dikembalikan ke reservoir tank nya nah oke ini berjalan lurus ya oke saya ulangi lagi ya jadi oli yang dipompa akan menuju ke rotary valve nah disini diatur ya karena tidak ada belok kanan maupun belok kiri maka akan mengisi sama rata ke power cylinder nah itu ya kalau berjalan lurus nah kalau kita akan belok ke kanan ya nah ini akan berputar rotary valve nya akan mengatur aliran ya dari pompa ini ya dari pompa menuju ke power cylinder ya kalau kita belok ke kanan berarti ini akan masuk ke kiri ya chamber bagian kiri sehingga akan menekan piston ya ke arah kanan ini sehingga nanti akan belok ke kanan begitu pun sebaliknya ketika kita akan belok ke kiri ya nah belok ke kiri ya oli yang dipompa oleh pompa ini ya fan pump ini akan dialirkan ke power cylinder ya diatur oleh rotary valve ini ya rotary valve akan masuk ke chamber bagian kanan nah disini ada piston ya akan mendorong ya right end nya ini ke arah nah ke arah sehingga akan berbelok ke kiri nah ilustrasinya seperti ini dari pompa ya dari pompa ya dari pompa ini ya dari pompa nah ini kan tertutup ini ke kanannya tertutup makanya larinya ke kiri ya nah ini seperti ini terus kalau kita ke kanan ya nah ke kanan ini akan lari ke kanan karena ininya tertutup yang ke kiri ini akan kembali ke reservoir tank nya begitu pun terus baliknya nah keunggulan dari sistem power steering ini ya akan kembali sendiri ya nah ketika kita mengendarai ya sebuah kendaraan ketika kita belok ke kanan otomatis akan kembali sendiri ya karena ada rotary valve nya ini akan posisi lurus kembali oke mungkin demikian yang kita pelajari ya nanti tunggu video-video berikutnya barangkali ada komen atau saran silahkan komen di bawah ini sekian dari saya jangan lupa vokasi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh